Kami sampaikan informasi di Kompas pagi hari ini, polisi menangkap pelaku penusukan seorang pria hingga tewas di pasar Tasik Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap dalam waktu kurang dari 6 jam di rumah orang tuanya. Pelaku berinisial HR di Ringkus Aparat Gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Gambir di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, yakni di kediaman orang tua pelaku. Pelaku ditangkap kami sore setelah menikam seorang pria berusia 44 tahun di pasar Tasik Gambir, Jakarta Pusat. Meski sempat berusaha kabur namun akhirnya pelaku tak melawan saat ditangkap. Diketahui saudara pelaku berprofesi sebagai juru parkir liar yang dekat menikam rekannya sendiri hingga tewas. Tadi memang dia ke arah Cengkareng, ke tempat luar dia. Kalau mau tiba sendiri pak? Maktunya masih kami dalami, nanti setelah saya sambil ngomong penyelidikan lebih lanjut, kita akan menyambilkan. Oke, siap-siap. Kami sepagi saudara seorang pria tewas bersimbah darah akibat luka tusuk di bagian dada dan perut di pasar Tasik Gambir, Jakarta Pusat. Korban diketahui bernama Selamet berusia 44 tahun warga Jatibunder, Tanah Abang. Peristiwa penusukan terjadi saat kondisi pasar telah ramai. Pengelola pasar Tasik menyebut korban dan pelaku saling berteman. Ada dugaan persoalan rebutan lahan parkir menjadi motif penikaman. Jadi kejadian ini memang kita tidak terduga ya. Yang pertama adalah kejadian ini pada pukul sekitar jam 9 lewat lah. Nah, untuk diketahui pelaku ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan pasar Tasik. Kami pun telah secara internal menanyakan bahwa ini adalah urusan pribadi. Pribadinya kenapa? Ya karena mereka ini sebenarnya orang Jatibunder yang memang diketahui dari sumber yang memang kami susuri adalah Mereka ini rebutan parkir di daerah kawasan Jatibunder. Jadi kalau tempatnya di pos monyet sekitar situ loh, saya menyebutnya pos monyet. Pelaku, kedua pelaku ini ternyata dengan korban ini tidak jauh bertempat tinggal. Dan memang satu gang gitu. Dan mereka sebenarnya berteman. Terima kasih telah menonton!